Intro Petugas Polresta Bus Palembang berhasil meringkus Desi Natariani alias Desi, 24 tahun, pelaku pembobolan berangkas minimarket tempatnya bekerja. Warga Desa Pulau Harapan kecamatan sembahwa Kabupaten Banyuasin itu mengaku terpaksa membobol berangkas karena terlit utang pinjaman online. Uang yang dicuri tersebut sebanyak 92 juta lebih disimpan tersangka di dalam box sepeda motor. Desi diamankan di minimarket tempatnya bekerja pada Rabu 8 Februari 2023. Desi nekat mencuri uang perusahaan tempatnya bekerja lantaran sering ditagi oleh pihak pinjaman online tempatnya meminjam uang. Dari tangga pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar 47 juta dan satu DVR CCTV. Tersangka Desi mengakui perbuatannya, dirinya memiliki utang pinjol sebesar 10 juta rupiah. Diketahui sebelumnya, sebuah minimarket yang berada di Jalan Panca Usaha, Keluaran Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, dijebol oleh kawanan pencuri. Akibat kejadian ini, pihak minimarket melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes, Palembang. Kejadian tersebut dilaporkan supervisor minimarket Lukman, 34 tahun, warga gang utama Kancil Putih, Keluaran Demang Lebar Daun, Kecamatan IB 1, ke SPKT Polrestabes, Palembang. Menurut saksi korban Lukman, kejadian setelah dia menerima laporan dari karyawan bahwa berangkas telah dicobol dan uang pencualan yang disimpan hilang. Kasat Rasky Polrestabes, Palembang, AKBP Haris Dinza membenarkan telah menerima laporan pencurian dengan pemberatan. Saat ini pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan untuk diproses lebih lanjut. Denny, Edung, Sumek.com melaporkan.